Mungkin enggak ya satu putaran itu di Pilpres 2024? Salah satu yang membuat demokrasi asik adalah unpredictable. Ketika teman-teman ini mengumumkan hasil survei, terus kemudian membuat kesimpulan satu putaran, menurut saya kesimpulannya dibuat dengan kurang bertanggung jawab dan data-data lain yang harus dibedah untuk tahu seberapa firm kesimpulan itu bisa dirumuskan. Seperti misalnya, saya yakin juga teman-teman lembaga survei lain melakukannya ya. Kami Polmak Indonesia setelah menanyakan soal elektabilitas selalu menanyakan pertanyaan lanjutan. Yaitu, apakah pilihan ibu bapak saudara tersebut sudah tetap atau masih mungkin untuk berubah? Jadi katakanlah misalnya nomor 02-40 persen. Itu harus dipisah berapa yang sudah tetap, berapa yang masih mungkin untuk berubah.